Halo Sobat Kicomannya Salam satu hobi Hujan lagi Hujan lagi Gak apa-apa ya Kita syukuri hujan Membawa berkah ya Sobat Kucu Ini di pasar burung ya Sebenarnya burung pasar depok ini komplet ya Di depan ini ada Gantangannya di tengah Suasananya asri Bisa lihat dari atas juga Ini saya di lantai dua Supama ada gantangan Kita pantau dari atas bisa dari bawah bisa Wah keren banget Ini saya tuh sering membicarakan pasar depok solo Gak apa-apa ya kita promosikan Atau saya promosikan Daerah saya ya Ini pada tau Pada ini pada pengen kesinilah Karena banyak yang komen juga Wah pasarnya menarik Terus tanya juga Lokasinya dimana kalau naik bis Berhentinya dimana Jadi saya termasuk seneng banget Ternyata ada juga yang mengapresiasi pasar burung ini Lewat channel saya ya Nah ini gantangnya lumayan besar ini Ini beberapa burung masuk lah ini Kanan mungkin bisa di gantangan Mureh Terus kirinya bisa di gantangan Dan nomor nomornya sudah ada semua Ini komplit tinggal pakai aja Oke saya mau review satu burung yang Wah bagus mah ini Ini idola saya dari kecil Burungnya bagus dari warna Gaya berkicau maupun Kicauannya itu bisa menirukan semua burung Penasaran? Oke kita lihat aja burung apa yang mau saya review Saya tidur kita review satu burung Nah ini burungnya Di kandangnya Aduh kandangnya sih Alakadarnya ya Gak apa-apa ya Yang penting burungnya Sobatku Ini burung di dalamnya ada burung Nah ini Ada yang tahu burung apa ini Ini anis merah Nah dan ini masih trotol Sobatku Trotol hutan ini Ini burung kalau sudah jadi Wah bahaya ini Bahaya Kicauannya bahaya Hampir semua burung bisa ditirukan sama ini Dan bisa teler-teler mabuk itu loh Sobatku Juga kita lihat yang ini ya Yang masih anaan ya Kita lihat Nah ini yang masih anaan Lihat ini Ini talon Talon juget Dombreng ini Talon juget Jambut ini ya Ini karena Ini masih anaan Usianya mungkin sekitar Berapa ya ini ya Lima bulan mungkin Ada gak ya Ada mungkin ya Ini Anis merah ini Yang anaan ini ya Ini dibanderol Harganya Empat ratus ribu Teman gak diring ya Sayangnya tuh gak diri Cuman sekali lagi Harus hati-hati ya Apalagi Beli anis merah yang Gak dari peternak langsung ya Apalagi gak ada ringnya Jadi harus hati-hati Takutnya itu Ini Gak bisa membedakan Antara jantan dan betina Karena secara kasap mata ya Itu gak bisa dibedakan Dari Dewasa aja Sulit Apalagi yang masih anaan Seperti ini Kalau saya menyarankan ya Beli itu Kalau Khusus anis merah Anis Kembang itu Belinya di peternak ya Kalau ada loh ya Kalau gak ada ya Gak apa-apa yang Beli di pasar Yang terpercaya Yang bisa dipercaya Karena sulit membedakan ini Jadi tanya aja yang jantan Yang mana Turu milihin Dan Kalau bisa Kalau di pasar itu Minta garansi Sobatku Jadi minta garansi Kalau Ternyata Betina ya Harus disembalikan Seperti itu Kalau yang atas ini 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 udah lumayan Besar ya Ini jadi Dikumpulin Semua umur itu Di Ombyok ya Burus anis Merah ini ya Ini ciri khasnya itu Teler ya Jadi khusus yang Jantan Itu kalau sudah Besar ya Itu yang disari Itu telernya Yang dilombakan Itu telernya Ya materinya juga ya Tapi Utamanya itu Telernya itu Yang disari itu Telernya itu Bisa Jalan Goyang Kanan Ke kiri Jadi yang disari Itu Yang lomba ya Tapi kalau Sobatitemannya Beli untuk Rumah Diusahakan Materinya Jadi dari Kecil Diusahakan Beli Kecil Seperti ini Terus Dikasih Materi Dari Kecil Insya Allah Nanti Materinya Bisa Dimasterin Aja Dari kecil Dari kecil Itu dimasterin Kalau bisa Itu 20 masam Masterannya Kalau gak Bisa Ya cukup Malam Aja Pas Bisa Tenang Tapi Harus Hati Hati Juga Kalau Beli Umurnya Terlalu Kecil Itu Gampang Mati Juga Saya Pernah Beli Tiga Itu Dari Peternak Langsung Itu Sisa Satu Aja Begitu Dewasa Munculnya Itu Ternyata Bertina Sisa Satu Pun Bertina Jadi Kalau Beli Jangan Terlalu Kecil Banget Saya Sarankan Yang sudah Lepas Seloloh Jadi Resiko Permatian Itu Kecil Kalau Dulu Saya Beli Itu Umur Baru Berapa 28 Hari Kalau Tidak Salah Ini Carinya Yang Murah Tapi Ternyata Resikonya Itu Besar Banget Kalau Umur 28 Hari Kan Masih Murah Banget Saya Beli Tiga Itu Cuman 900 Ribu Tapi Umurnya 28 Hari Mati Semua Tinggal Satu Betina Yang Penasaran Sama Suara Buruk Ini Nanti Tak Kasih Contoh Suara Dari Burung Ini Burung Ini Sebenarnya Sama Anis Kembang Itu Serumpun Serumpun Hampir Sejenis Cuman Anis Anis Kembang Itu Tidak Bisa Teler Kalau Anis Merah Ini Bisa Teler Ya Tinggal Ini Seleranya Seperti Apa Kalau Anis Kembang Itu Roll Rolanya Bisa Panjang Panjang Materinya Bisa Panjang Panjang Kalau Ini Tidak Begitu Panjang Tapi Kelebihannya Itu Bisa Neler Tapi Anis Kembang Itu Tidak Bisa Neler Jadi Tergantung Selera Yang Pilih Yang Mana Kalau Tari Yang Gayanya Bagus Kisah Bagus Ya Burung Ini Tapi Kalau Tari Yang Kembang Itu Volumenya Mantap Lebih Keras Dari Ini Terus Roll Rolanya Itu Panjang Panjang Terus Materinya Itu Lebih Banyak Otomatis Itu Bisa Belinya Yang Anis Kembang Tapi Yang Pasti Dua Duanya Itu Bagus Dan Hampir Bisa Menirukan Semua Jenis Burung Yang Kita Master Ke Burung Ini Oh Ya Untuk Makanan Burung Ini Sebisa Mungkin Dikasih Cacing Kalau Kasih Cacing Itu Baik Kecil Maupun Dewasa Apalagi Yang Dewasa Kalau Dikasih Cacing Cepat Gacor Cepat Neler Dan Karena Emang Makanan Utama Burung Ini Di Alam Ya Di Alam Itu Emang Cacing Jadi Sebisa Mungkin Dikasih Cacing Seperti Di Alam Oke Mungkin Segitu Dulu Ya Review Hari Ini Dengan Burung Yang Bernama Anis Merah Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menambah Pengetahuan Baru Tentang Senis-senis Burung Di Indonesia Terima Tentang Teman 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 Kita Yang Jauh Dari Pasar Mungkin Refrensible Itu Sedikit Oke Bye Bye Salam Satu Bisa Nomor Das Holla L cres Mất Mat Bisa Tidak 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 dan Tidak Tidak Tidak